Pak Bayu, saya ingin kenal saya nama saya Jarwati Jadi dicerahkan Pak McKibon Pak? Jarwati Jarwati jadi selur pedungan Keluang Keluang kemulau Pak Suku ini Tapak tebal dan gerilingan Dulu Disini Nyeri Lalu Sekarang sudah Sembur Tapi Tapi gerilingan dan tebalnya masih ada Padahal selama 4 tahun Terus Kalau menawih Bada Menawih Menawih Penanggih Pak Bayu Saya ingin ragu Padahal Menawih Kalau Dipun Perintah Pak Bayu Menawih Pak Bayu Menawih Pak Bayu Menawih Pak Bayu Menawih Pak Bayu Kalian Salam Manis Menawih Pak Bayu Lalu Menawih Pak Bayu Ini akhir-akhir Menawih Pak Bayu Saya Menawih Pak Bayu Menawih Pak Bayu Menawih Pak Bayu menarik lagi melampah nonton kato sepulau ngijak busa encih kasur niko atau badai kejelungut-jelungut padahal lantainnya pun deh perusahaan jih bapak ngunjuk mprodipin tetes anu tiga tetes nih wak kaping tiko iya jih bapak ngapunton dipenat jengahkan botonan obon jih mprod kemawon lajeng salaman isi tasin sering konsumsi salam ini menikah akhir-akhir menonton kalian katulipun pulau gendelipak marogi tenggorokan pulau niko sakit menawih ya enggak terlalu menceh nanti kanwe dokter radang tenggorokan tenggorokan satu sipon pak menawih sampun radangnya sampun sahih diponaceng agennya begatulin ye kersanai tetap sehat laceng nomor kali menawi salam manis jenengan boton kerso ndak melamar kiewat ye jenengan sakit konsumsi barefit pak sekolah-sekolah kemawon menemukan api anungin boton newet pak namung caranya pun bodohnya kantas umet nomor beton-beton caranya pun kayu manis daun salam konir botih jahe merah kali jambe panje dan mulawak ini direbus kali saliter setengah toyo pak begitu umet dipon pemboten pak boton seger kemawon begitu umet dipon pecai mangke baru dipononjo terus tangguh tangguh boton begitu umet kemawon terus begitu mendidih dipononjo terus manto ngoten mincing sakit ditambahi toyo malih direbus malih pak ngantas tigang dinten nanti tigang dinten betul panjang tulang ditratosin ye soal betul-betul coros anes amarki nikit diopatakan tempun tim timon hebat cooleh sarapibu lumian lu ngantai putus asa ini kok mari-mari oke tolong tolong ubat kok mah dirian ura ura kaca nge ini kok ngajem kok mungkin-mungkin oh kayak benar iso nganggu tekan sakniki lepas tekan nge-nge datang menjid ini kok candle ping tiga nge-nge nge-nge makai cobi pak jb pilih saya menonton nyopi barefit apa boton ngenengan barefit barefit dereng pak makai pilih sakit nyopi mundut tunggal saset kali saset yang saya lewip rupian pak ano meriki wantan pak wantan makai ngenengan cobi ngenengan rauzaken kataipun soalnya barefit kali salah manis satu sipon samir caranya pun ngomong-ngomong sih jadi penunjuk langsung ngomong kemawon nah itu barefit pun pintan ukuran itu sasetan pak mensee katos yeh sasetan sekali minum sepindah di mensee Nopo Mali Sampur Anu Anu Senep Panjenengan Menawi senep Dari di pun telah tosi pak nye Pun terlambat dahar Pedas-pedas Terus Menawi pas senep sangat Nyenengan sakit mami Sang pahit Bunganya papaya Sakit daunnya papaya kedik Nonton kemawan Nopo Mali Anu Menikah kalau menderita penyakit Menopong Ambien Amben Menawi sampun Mantun berak Nih lor pedagang sakit Nih Kuatir kalau Menawi mungkin Mungkin sakit Dari sekundi Sakit pak Makin ngetan Dan tulung Tuyo pedas Singkadah Kali pekat Tuyo pedas Singkadah Pun pedas-pedas Ngetan je Pedas pun di cali Dicali Mau tempanan pedas Napa Mali Ampun Tekap semantan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nami saya Edi Santoso Alamat Saking Argo Mulyo Salatiga Umur 46 tahun Kalau dilihat dari Umur saya Belum begitu Tua Bapak Namun Keluhan Banyak sekali Kolesterol 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 saya Nampai 330 Gula darah 90 Tekanan darah 160 Per 90 Kemudian Asam urat 7,4 Itu berlangsung Kurang lebih 4 tahun Setelah itu Rasanya Di Badan itu Lemes Semboyongan Dan mau pingsan Kalau di titik Sini sebelah Kanan Belakang Di siku Sini itu Nyeri Kemudian Tangan dan kaki Sini dingin Dan Bukan jempe Tapi Kemeng Gitu Nah setelah itu Per November 2017 Saya mendengarkan Radio Saya mengonsumsi Obat Tetes Dari Bapak Bayu Mpro Kemudian Saya konsumsi Ya Tiga tetes Dua kali Alhamdulillah Selama Konsumsi itu Sekitar lima bulan Tidak Kambuh Jantara Saya Saya jaga Asin Gajih Gorengan Itu Sedikit-sedikit Kalau gajih Total Dan minyak Total Kemudian Kemarin itu Agak Kumat Sekitar Satu Minggu Yang lalu Disini Itu Nyeri Lagi Nyeri Kemudian Sampai Di Tangan Sini Kaki Ya Kadang Kanan Kadang Kiri Kemeng Tapi Masih Banyak Di Kanannya Dan Rasanya Itu Dingin Jadi Kalau Salaman Sama Orang Pagi 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 Pasti Kaget Karena Bingin Itu Solusinya Gimana Untuk Mengatasi Dingin Dan Nyarinya Disini Terus Kemudian Yang kedua Istri Saya Ada Benjolan Disini Di Di Luar Yang Nampak Sekitar Setengah Kelereng Yang Satunya Di Dalam Jadi Kalau Tidak Diraba Tidak Kelihatan Itu Saya Suruh Mengonsumsi Teh Manggata Sama Kira Cukup Sampai Disini Oke Gini Mas Jadi Nanti Minta Tolong Begini Dibuatkan Aja Rebusan Sledi Sama Kini Kir Diminum Airnya Ampasnya Dengan Taruh Di Bahu Tadi Terus Yang Kedua Makan Yang Banyak Itu Karena Makannya Kurang Jadi Seperti Itu Tidak Masalah Tambah Makannya Itu Sakitnya Tidak Menentu Jadi Kadang Sebulan Baru Kuman Itu Karena Pas Mungkin Pas Capek Tapi Itu Tidak Apa Jadi Tidak Usah Minum Bata Apa Nanti Kalau Pas Kambuh Minum Seledri Kenikir Cukup Apalagi Keluannya Ini Di Lempeng Ini Kadang Nyeri Agak Bawah Tapi Pepisnya Lancar Tidak Banyak Minum Air Kutih Sehari Sekitar Dua Liter Saya Ikuti Petunjuk Dari Pak Bayu Di Radio Ini Sudah 6 Bulan Lebih Berarti Minum Ya Perubahannya Sudah Banyak Sudah Banyak Walaupun Kemeng Kemeng Tapi Lari 6 Kilo Sudah Kuat Oke Dipertahankan Gajih Jangan Dikonsumsi Gorengan Tetap Boleh Asin Boleh Tapi Tidak Boleh Banyak 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 Makan Ini Kurang Nutrisinya Aja Terus Untuk Menjaga Itu Kalau Menom Mpro Atau Apa Boleh Satu Hari Sekali Atau Satu Minggu Satu Kali Atau Dua Kali Aja Seingat Aja Terus Yang Istri Kalau Istrinya Nanti Begini Nyenengan Parutkan Koner Bote Koner Bote Sama Atinya Nanas Sama Lidah Buaya Koner Bote Ati Nanas Lidah Buaya Dicampur Dengan Tepung Dibentuk Seperti Adonan Kue Ditempelkan Dikasih Solasi Mas Setiap Hari Nanti Dia akan Kempes Nanti Kalau Kalau